PSS Sleman harus mengakui keunggulan persikatan ngerang dengan skor 1-2 di pekan ke-28 Liga 1-2022-2023 PSS Sleman ternyata lengah di awal babak pertama hingga akhirnya dua pemain persikatan ngerang yaitu Ezekiel Vidal dan juga Rizky Dwi mampu menjemput bawangnya Baru di menit 37 PSS Sleman bisa memperkecil ketertinggalan melalui ujung tombanya yaitu Yevhen Bukasvili Sayangnya akhir-akhir pertandingan persikatan ngerang tetap unggul 2-1 dari PSS Sleman Padahal secara penguasaan bola PSS Sleman lebih unggul ketimbang persikatan ngerang Namun tidak secara segi penyerangan, persikatan ngerang lebih banyak menyerang kepertahanan PSS Sleman Total ada 16 serangan yang dilakukan persikatan ngerang dan 6 diantaranya merupakan tembakan ke arah gawang PSS Sleman Sedangkan PSS Sleman hanya 7 kali melakukan serangan, 3 diantaranya merupakan tendangan ke arah gawang persikatan ngerang Statistik tersebut menjadi bukti bahwa lini pertahanan dan sektor tengah PSS Sleman sangat lemah Faktor tanpa back asing juga menjadi penyebab lemahnya pertahanan PSS Sleman selama menghadapi persikatan ngerang Sedangkan di sektor tengah sosok Jonathan Cantilana minim memberikan kontribusi untuk PSS Sleman di pertandingan melawan persikatan ngerang PEM menyebut Jonathan Cantilana merupakan transfer blunder PSS Sleman di paru musim Liga 1 2022-2023 Mengingat Jonathan Cantilana baru mencetak 1 gol dan 1 asis selama 8 pertandingannya berseragam PSS Sleman Pelatih PSS Sleman yaitu setor Nudiantoro wajib membenahi kelemahan-kelamaan PSS Sleman di sektor pertahanan dan sektor tengah Mengingatikan perubahan apa yang akan dilakukan setor Nudiantoro demi hasil positif Sekaligus memutus tren kekalahan 5 kali beruntung yang dimiliki PSS Sleman Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya